Bersama temannya Irwan, warga pelaju ini mendatangi SPKT Polresta Palembang pada Selasa 21 Februari 2017. Guna melaporkan kehilangan HP di konter miliknya. Ia menduga karyawannya telah membobol konter HP. Kepada petugas SPKT Polresta Palembang, dirinya menuturkan bahwa dirinya telah kehilangan beberapa telpon genggam yang berada di dalam konternya. Saat melihat CCTV yang terpasang di beberapa sudut toko, dirinya mengenali pria yang diduga karyawannya yang telah lima bulan bekerja di konter HP-nya. Berdasarkan rekaman CCTV, tersangka mengambil HP saat para karyawan lain lengah. Atas kejadian yang menimpanya, dirinya mengalami kerugian dengan total sekitar 4 juta rupiah. Septyawan Rizky, Sriwijaya TV Terima kasih telah menonton!